Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu'ala asrofil ambiyai wa mursalin. Wa'ala'alihi wa sohbihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena pada hari ini, Kamis 24 November 2022, tepat pukul 13.27 waktu Indonesia Barat, atau 14.27 waktu Indonesia Tengah, dan mundur satu jam lagi untuk waktu Indonesia Timur. Kita bisa berkumpul bersama di INCREG 2022. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, Ibu Dr. Virginia, atas kesempatannya. Hari ini izinkan saya share screen. Bisa terlihat? Sudah. Sudah. Baik, baik. Baik, Bapak-Ibu hadirin partisipan maupun presenter di International Conference Religious and Cultural Sciences. Terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini kita bersama-sama akan berdiskusi. Berdiskusi tentang perlukah melahirkan kembali ilmu akutansi, manajemen, dan ekonomi. Karena salah satu nasional speakers-nya adalah dari ilmu ekonomi, Ibu Dr. Asmi Manjilati berhalangan. Karena itu di sini kebetulan saya akan memotret kelahiran kembali dari political economy of accounting. Di slide saya yang pertama ini, Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, adalah tema besar dari International Conference kita hari ini, yaitu Life of the Tid of Accounting, Management, and Economic Sciences. Baik, pada tema besar ini, saya mengambil judul Nusantara sebagai tonggak kelahiran kembali ilmu akutansi. Jadi Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, untuk menjawab pertanyaan, perlukah melahirkan kembali dari ilmu akutansi itu, maka saya meminjam metodologi dialektika. Yang biasa ilmu metodologi dialektika ini dilahirkan oleh Kalma, jadi saya meminjam ini, bahwa saya berangkat dari sebuah tesis, atau krisis atas realitas yang terjadi itu adalah sebagai matinya ilmu akutansi. Matinya ilmu akutansi ini, atau istilahnya runtuhnya ya, disiplin ilmu akutansi. Kemudian, saya mengambil kritiknya atas realitas yang terjadi dari matinya ilmu akutansi itu, sebagai antitesisnya, yaitu dengan menghidupkan kembali ilmu akutansi berbasis Nusantara. Kemudian, perubahan yang diinginkan, yang diinginkan dalam hal ini adalah sintesisnya, yaitu dua hal, dari mulai penyadaran, maupun dengan perubahan secara struktur. Mulai dari penyadaran ini sifatnya lebih smooth, sampai yang bersifat lebih radikal, dengan perubahan struktur. Perubahan dengan penyadaran, ini yang sudah dilakukan oleh PNLA Riset Institute, dengan mendiseminasi pemikiran-pemikiran, yaitu dalam bentuk cara pandang Nusantara, dan bukunya sudah terbit, Bapak-Ibu sekalian, yang berjudul Paradigma Nusantara, yang ditulis oleh Dr. Aji Dedi Mula Warman. Kemudian, ada lagi buku yang ditulis bersama-sama, yaitu Metodologi Paradigma Nusantara. Di dalam buku Metodologi Paradigma Nusantara itu ada beberapa chapternya, dan hari ini saya ingin memotret dari beberapa chapter saja, ada tiga chapter, empat chapter, yaitu ada akutansi Gayatri, ada akutansi Cokro Aminoto, ada akutansi Gurindam, dan ada akutansi Kihajar Dewantoro. Nah, kemudian untuk sintesis dari perubahan dengan strukturnya, yaitu kebijakan akutansi mengakomodir nilai-nilai Nusantara, dan ini kaitannya dengan regulasi dan arah regulator. Nah, Metodologi inilah yang akan saya gunakan untuk selanjutnya, dalam menjawab pertanyaan, perlukah melahirkan kembali ilmu akutansi? Baik, Bapak-Ibu, perlukan melahirkan ilmu kembali ilmu akutansi, kalau tadi dari pesisnya, atau krisis yang terjadi pada realitas akutansi itu sendiri, di mana matinya ilmu akutansi, itu sebenarnya sudah jauh sebelumnya, sudah disampaikan dalam riset-riset akutansi, salah satunya adalah political economy of counting, yang diintroduksi oleh thinker. Di sini dinyatakan bahwa krisis yang terjadi dalam matinya disiplin ilmu akutansi itu, bahwa sebenarnya teori akutansi itu selama ini sudah didominasi oleh ekonomi neoklasik, khususnya marginalis. Dan antifesisnya, atau kritik terhadap realitas fesis tadi, yaitu dengan teori akutansi didasarkan pada ekonomi politik klasik. Jadi masih sama-sama basisnya menggunakan teori ekonomi politik yang satu, pakai teori ekonomi neoklasik, yang satu menggunakan teori ekonomi politik klasik. Dan sintesisnya adalah sama seperti tadi, di mana melakukan perubahan dengan penyadaran, hanya saja ini lebih spesifik, karena ini adalah metodologi dari political economy of counting, di mana penyadarannya yaitu distribusi laba yang tidak adil, aktivitas ekonomi tidak terbebas dari kuasa politik, dan peran kesejarahan. Kemudian sintesis yang ekstrim, yaitu dengan perubahan struktur, yaitu kebijakan akutansi yang mendukung informasi distribusi laba. Saya berangkat dari, tadi Pak ya, dari Bapak-Ibu sekalian, dari pemikiran, menggunakan metodologi dialektika tadi, berangkat dari tesis, antifesis, kemudian sintesisnya, dan ini metodologi political economy of counting yang diintroduisir oleh si Tinker ini, mencerminkan bahwa sebenarnya sudah terjadi kematian dari ilmu akutansi itu sendiri, di mana teori akutansi didominasi oleh ekonomi neoklasik. Dan bahkan, Bapak-Ibu sekalian, teori ekonomi politik klasik tadi, ekonomi neoklasik tadi, kalau kita telusuri lagi lebih dalam, bahwa kematian dari ilmu akutansi ini bisa ditunjukkan dari sebenarnya ekonomi politik itu sendiri juga sudah mati. Jadi pertanyaan, perlukah melahirkan kembali ilmu akutansi, ekonomi, dan manajemen? Jadi dasar yang mendasari teori akutansi itu sendiri, sebenarnya jauh sebelumnya juga sudah disampaikan oleh beberapa ilmuwan, bahwa sudah mati yang ditunjukkan di dalam artikel ini, yang ditulis oleh Sharma ini pada tahun 2020, Bapak-Ibu sekalian, bahwa di Sharma ini memberikan tesisnya, atau menunjukkan krisis yang terjadi pada ekonomi politik, atau ilmu ekonomi itu sendiri, yaitu bahwa ilmu ekonomi itu sudah mati sudah jauh sebelumnya. Jadi kita mengalami kematian itu berabad-abad. Sehingga di dalam artikel oleh Sharma ini, digambarkan sebagai evolusi dari kematian ekonomi politik itu sudah selama tiga abad. Jadi tiga abad ini dibagi menjadi lima episode, di mana episode pertama, yaitu digambarkan bahwa di era abad ke-16, yaitu sekitar tahun 16-15, itu seorang ilmuwan, yaitu Anthony de Montreux, dengan karyanya, ini bahasa latin, yang isinya ini terkait tulisan yang ditulis oleh si Anthony de Montreux ini, adalah bertentangan dengan ajaran Aristoteles. Nah, ajaran Aristoteles ini lebih jauh, lebih wise, lebih bijaksana dibandingkan di era yang terbaru, di era abad ke-16 ini. Jadi Aristoteles, Bapak-Ibu sekalian, beliau adalah seorang filsuf di zaman kuno, jadi di zaman kuno di sekitar di era 384 sebelum Masehi. Bahwa Aristoteles itu menuliskan sebuah bukunya tentang etika, yang isinya untuk mempertanyakan apa hal terbaik bagi manusia. Dan Aristoteles menyebutkan bahwa yang terbaik bagi manusia itu adalah kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan yang dimaksud oleh Aristoteles, bukan sebagaimana yang kita pahami sebagai sebuah kebahagiaan yang kita rasakan, namun melainkan kebahagiaan itu adalah aktivitas di mana kita menggunakan kapasitas manusia terbaiknya, baik berkontribusi pada perkembangan kita sebagai komunitas, maupun aktivitas yang memungkinkan kita terlibat dalam perunungan seperti dewa, karena itu zaman di sebelum Masehi ya, Bapak-Ibu. Sehingga di sini Aristoteles menekankan dalam bukunya yang tentang etika itu, bahwa pentingnya kebajikan moral, kemudian pentingnya keberanian dan keadilan, tanggung jawab atas tindakan, kemudian sifat penalaran praktis, bahkan persahabatan. Nah, justru di episode ke-1, dalam proses kematian dari ilmu ekonomi politik, itu justru bertentangan dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Aristoteles. Jadi Aristoteles sebagai seorang filsuk di jaman Lampau, nah ini bertentangan dengan yang disampaikan oleh beberapa ilmuwan di era episode 1 ini. Kemudian berkembang lagi Bapak-Ibu sekalian di episode ke-2, itu awal abad ke-18, di mana kita pertama kali menemukan kata ekonomi, yaitu dari Yunani kuno. Mungkin kalau kita belajar ekonomi, asal kata ekonomi, ekonomi itu dari bahasa Yunani kuno, yang kemudian menjadi populer di kalangan para ekonomi ilmiah. Nah, di abad ke-2 ini, dengan ekonomi itu, yang berarti bahwa bagaimana suatu negara mengambil langkah-langkah untuk memenuhi keinginannya dengan bantuan sumber daya yang langka. Di sinilah sebenarnya awal-awal keserakahan itu mulai ada. Kemudian berkembang lagi di episode ke-3, Bapak-Ibu sekalian, yaitu di episode ke-3 digambarkan bahwa di abad ke-19, itu adalah masjab Austria. Jadi masjab Austria ini adalah aliran pemikiran ekonomi yang disebut sebagai heterodox. Heterodox itu di mana pemikiran ekonominya menyatakan bahwa fenomena sosial itu dihasilkan dari motivasi dan tindakan individu. Nah, di sini masjab Austria ini, Bapak-Ibu sekalian, memahami ekonomi ini sebagai konsekuensi sosial dan pilihan individu. Dan di sinilah awal-mula metodologi individualis itu ada, Bapak-Ibu sekalian. Dan disampaikan juga bahwa dalam masjab Austria ini, di episode ke-3 kematian dari ilmu ekonomi politik itu adalah sebagai benih-benih kematian. Jadi awal-mula benih-benih kematian itu ada di episode ke-3 di abad ke-19 ini. Kemudian di episode ke-4, Bapak-Ibu sekalian, ini ada aktor, jadi aktor yang bisa aktor untuk kematian ilmu ekonominya, kalau tadi di episode ke-3 adalah para pemikir ilmuwan di majhab Austria. Kemudian di episode ke-4 ini adalah Alfred Massal dan Kainas. Bapak-Ibu sekalian yang orang ilmu ekonomi sudah paham betul ya, Alfred Massal sudah mengembangkan dan membagi ke dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi Bapak-Ibu sekalian di episode ke-4 ini mulai teori ekonomi marginalisme. Jadi yang tadi di metodologi political economy of accounting, yang tesisnya adalah ilmu akutansi itu didominasi oleh, teori-teori akutansi itu didominasi oleh teori ekonomi neoklasik, khususnya marginalisme. Nah di sini Alfred Massal dan Jeff Kainas inilah yang mengembangkannya. Nah kemudian di episode ke-5 episode terakhir, Bapak-Ibu sekalian, bahwa ekonomi political condition ini mulai menyebar ya doktrinnya, kemudian ilmu ekonomi itu menjadi sangat matematik sekali dan berkonsentrasi pada tema-tema makro dan mikro. Nah apa gunanya saya memaparkan kesejarahan dari tahapan-tahapan evolusi kematian dari ilmu ekonomi. Kembali lagi bahwa untuk mendeteksi sebenarnya aktor-aktor ilmuwan ekonomi mana yang mendorong kematian dari ilmu ekonomi itu. Dan bisa di sini kita lihat ya Bapak-Ibu sekalian, terutama mulai dari episode 3, bahwa ekonomis-ekonom, ekonom-ekonom di masjidat Austria ini berperan penting. Dan dianalogikan Bapak-Ibu sekalian, kalau dibawa ke dalam sebuah pengadilan, maka jaksa akan menuntut siapa jadi aktor yang membuat kematian dari ilmu ekonomi. Jadi di artikelnya Sharma tadi dikatakan bahwa ini di episode keempat, yaitu Alfred Marshal. Jadi peran Alfred Marshal ini sangat-sangat besar untuk membuat keruntuhan dari ilmu ekonomi. Nah kemudian Bapak-Ibu, kalau kita kembali lagi ke tadi, metodologi political economy of accounting, di mana tesisnya bahwa ilmu akutansi itu didominasi oleh ilmu ekonomi, ilmu ekonomi neoklasik, khususnya marginalisme. Dan tadi di artikel Sharma tadi menunjukkan kematian dari ilmu ekonomi politik. Nah, tadi ekonomi politik tadi bagiannya adalah ada ekonomi neoklasik tadi ya, di era episode keempat dan kelima ya, mulai berkembangnya ekonomi neoklasik tadi. Dan di artikel yang disampaikan oleh kolender ini juga dinyatakan bahwa kematian juga pada ekonomi neoklasik. Artinya, kalau tadi ilmu ekonomi politiknya juga runtuh, mengalami kematian, nah ekonomi neoklasik sendiri juga sudah disampaikan oleh beberapa ekonom bahwa ilmu ekonomi neoklasik ini sebenarnya juga sudah mati. Di sini dikatakan bahwa kalau kita lihat esensi dari ekonomi neoklasik ini, memang yang paling terkenal itu oleh Higgs value-nya dan kapital. 1939 dan Samuelson ini adalah karya puncak untuk meletakkan kepingan-kepingan marginalisme. Jadi, ini adalah esensi dari ekonomi neoklasik. Dan kalau dilihat dari batas waktu, batas waktu logisnya kapan sebenarnya ekonomi neoklasik dikatakan mati oleh kolender ini dikatakan bahwa sekitar era 1935 sampai tahun 2000. kemudian, Bapak-Ibu sekali ya, kalau tadi satu demi satu landasan dari dasar atau basis dari teori-teori akutansi, yaitu teori ekonomi neoklasik marginalisme maupun ekonomi neoklasik, tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sebenarnya sudah mati, maka sekarang di sini, di artikel ini justru lebih praktis ya Bapak-Ibu sekalian kalau tadi secara pemikiran, secara filosofis, maka di sini dia memotret kematian itu sebagai bentuk implikasi dari basis teori akutansi yang basisnya adalah teori ekonomi neoklasik marginalisme. Krisis yang terjadi pada realitas ilmu akutansi itu ternyata implikasinya adalah dalam artikel ini menarik Bapak-Ibu sekalian, dia memotret realitas kematian itu sendiri. Jadi kematian mati fisik mati tubuh ini yang sangat dikalkulasi itu adalah dampak dari basis teori ilmu akutansi yang didominasi oleh ekonomi neoklasik tadi. Jadi ini artikelnya menarik ya Bapak-Ibu sekalian, implikasi dari basisnya ilmu akutansi yang berbasis teori ekonomi neoklasik tadi membuat berabad-abad akutansi itu memahami hubungan antara praktek kalkulatif dan kehidupan sehari-hari dan bahkan kematian. Jadi kita ini kalkulatifnya, praktek kalkulatif di ilmu akutansi itu memang tidak terlepas dari basis teorinya tadi ya Bapak-Ibu ya. Kalau kita lihat di evolusi kematian ilmu ekonomi tadi ya, kita mulai ekonomi yang matematik tadi di episode keempat dan kelima itu ya Bapak-Ibu sekalian, dan akhirnya implikasinya pada ilmu ekonomi itu sendiri. Bahkan terkait kematian sekalipun ya Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi kematian dari fisik itu sendiri bahkan sangat dikalkulatif, sangat dihitung itu. Nah ini disampaikan di artikel ini yang ditulis orang Morwan dan Lam, ini tahun 2021, artikel terkini Bapak-Ibu, bahwa kita mendekati keilmuan akutansi dan praktek kalkulatif sebagai norma yang diritualkan. Akuntan sebagai perantara dan akun sebagai penyedia akuntabilitas dalam banyak ruang konteksual. Jadi di sini mau mencermikan bahwa dalam artikel ini disebutkan Bapak-Ibu sekalian bahwa memaknai akutansi kematian itu ada dua, yaitu fenomena transaksional. Jadi fenomena transaksional di mana fenomena transaksional itu dicontohkan pada perbudakan, kemudian perang, kemudian konsep asuransi, kemudian konsep-konsep rumah sakit itu berangkat dari memaknai kematian itu sendiri sebagai hal yang kalkulatif kalau dari akutansi kematian. Kemudian ada fenomena yang di artikel ini disebutkan sebagai necroaccountability. Necroaccountability ini terkait tanggung jawab pelaporan hal-hal terkait kematian dan yang diprotret khususnya pada perang. Jadi bagaimana biaya perang itu dikelola sedemikian rupa, kemudian upaya-upaya perang dengan membuat anggaran perang, itu adalah bentuk kematian yang dikalkulatif. Kemudian ada lagi tentang Holocaust, Bapak-Ibu sekalian, yaitu menghitung biaya perang, kemudian menghitung anggaran. Ini semua adalah bentuk implikasi dari teori akutansi yang basisnya adalah ekonomi neoklasik tadi yang sangat kalkulatif. Nah, sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, ternyata stesis tadi yang menyebutkan bahwa matinya ilmu akutansi itu justru ditolak oleh kuantitatif perspektif. Jadi artikel ini, ini adalah artikel yang ditulis tahun 2020, ini baru juga Bapak-Ibu sekalian, di sini menolak. Jadi menurut penulisnya mengatakan bahwa kematian akutansi itu sebagai sesuatu yang dibesar-besarkan, dan itu dibuktikan dengan uji empirisnya, dia melakukan riset di pasar modal Australia selama 30 tahun, jadi menguji selama 30 tahun, dan menemukan bahwa ternyata relevansi nilai laba akutansi itu tidak menurun selama 30 tahun. Artinya laba yang disajikan di laporan laba rugi pada laporan keuangan, laporan akutansi itu masih bermakna, masih penting, masih relevan. Nah, sehingga si penulis dari artikel ini menyatakan bahwa kematian dari akutansi itu hanyalah sebuah hal yang dibesar-besarkan. Sekali lagi, ini mungkin perbedaan cara pandangnya Bapak-Ibu sekalian, kalau tadi kematian akutansi padahal beda cara pandang ya, karena ini menggunakan kuantitatif perspektif. Dan ini akan kita diskusikan, nanti kita dialogkan perbedaan cara pandang yang satu sisi menyebut sebagai tesisnya adalah kematian akutansi, sementara di tesisnya di sini menyebutkan bahwa kematian akutansi itu dibesar-besarkan. Nah, pertanyaan yang berikutnya, lalu bagaimanakah rekomendasi selanjutnya kalau memang ilmu akutansi tadi sudah mati. Di sini kalau ditanyakan saya sebagai pemateri menyampaikan bahwa yang tadi saya tunjukkan itu semua mulai dari basis dari ilmu akutansi itu sendiri sudah dinyatakan mati, sudah dinyatakan runtuh ya, baik itu dari ilmu ekonominya maupun ekonomi neoklasiknya itu sendiri. Sehingga kalau direkomendasikan, perlukah kita melahirkan ilmu akutansi baru? Ya, tentu saja perlu. Sebagaimana di slide awal saya tentang sintesis, jadi perubahan apa yang akan dilakukan, yaitu dengan penyadaran maupun perubahan terstruktur. Dan di sini adalah salah satu yang saya tampilkan adalah dengan paradigma Nusantara, yaitu yang sudah didiseminasi melalui penerbit PNLF Bapak-Ibu sekalian. Jadi sangat berbeda ya, kalau selama ini kita menggunakan tadi yang disampaikan oleh keynote speaker di awal, Dr. Aji Dadi Mulawarman, trilogi filsafat, ontologi, epistemologi, human nature, dan metodologi. Nah, maka dengan paradigma Nusantara kita tidak basisnya asumsi lagi Bapak-Ibu sekalian, namun basisnya adalah kaidah. Dan kaidah ini berbeda dengan asumsi, di mana kaidah ini mempunyai cara pandang yang lebih holistik. Cara pandang dunianya itu baik yang konkret, material, dapat dicandra maupun yang abstrak, hingga yang tak dapat dicandra secara indrawi, profetik, ilahiyah, dan selalu memiliki ekspresi kulukiah sebagaimana ajaran agama dan kebudayaan Nusantara yang menyatu di dalam pikiran dan praksis kemanusiaan. Jadi ini yang berbeda Bapak-Ibu sekalian, cara pandang ini yang berbeda, maka nanti aksinya pun akan berbeda. Dengan cara pandang ini aksinya pun akan berbeda, dan ini sudah didiseminasi oleh Penelaristat Institute, melalui penerbit Penelarist, ini adalah sebuah langkah tidak sebatas penyadaran Bapak-Ibu sekalian, namun kita juga melakukan perubahan-perubahan setelah struktur, setelah struktur untuk menggerakkan para regulator untuk berpikir, mari kembali menggunakan kebijakan-kebijakan kita, standar akutansi kita, menggunakan nilai-nilai dari Nusantara ini. Dan kemudian, Bapak-Ibu selanjutnya, kalau tadi kaidah selama ini kita tidak basisnya asumsi sebagaimana trilogi filsafat yang tadi, yang basis dari ilmu-ilmu modern, maka dengan basis paradigma Nusantara yang berdasarkan kaidah ini, kita berdasarkan melihat realitas, yaitu sebagai pandangan integral atas realitas. Jadi realitasnya sangat holistik, yaitu satu kesatuan integral antara material spiritual, baik masa lampau maupun masa kini, masa depan berelasi hingga masa setelah dunia vana akhirat, di mana sepanjang masa tersebut Tuhan selalu hadir. Kemudian jati dirinya adalah jati diri Nusantara, yaitu manusia Nusantara dimaknai sebagai setiap individu dan kolektivitas atau umat di Kepulauan Nusantara yang merupakan salah satu dan peradaban tinggi di dunia karena memahami eksistensinya sebagai putusan Tuhan, abdi Tuhan, dan pemelihara. Kemudian tujuan sainsnya, atau kalau di tari benang merahnya, kalau di filsafat modern ini sama dengan epistemologi, yaitu tujuan sainsnya berpusat pada keyakinan dan kebenaran sejati. Kemudian metodologinya adalah religisitas dan kebudayaan, bahwa Nusantara memiliki budaya yang selalu berkelindan dengan religisitas dan menghasilkan nilai atau kearifan lokal yang sangat khas. Selanjutnya adalah berikut turunannya dari cara pandang tadi atau paradigma Nusantara itu, kemudian diturunkan untuk metodologinya. Jadi metodologi yang basisnya dengan cara pandang Nusantara ini adalah ada beberapa. Terima kasih. Saya sudah diingatkan moderator, waktu saya tidak banyak lagi, cukup buninya lagi sedikit saja, bahwa dalam buku ragam metodologi paradigma Nusantara ini, Bapak-Ibu akan menemukan beragam metodologi yang basisnya adalah pemikiran-pemikiran Nusantara. Yang ini saya sampaikan hanya beberapa saja, ada akutansi Gayatri, kemudian ada Islamic Political Economy of Cokrointing, ini akutansi Cokro Aminoto, dan ada akutansi Burindam, dan ada juga akutansi menggunakan metodologi Kehajar Dewantara. Sedikit saja, Bapak-Ibu bisa membacanya mungkin langsung nanti, untuk akutansi Gayatri, ini ada di bab dua, buku metodologi paradigma Nusantara, di sini menyebutkan bahwa metodologi Gayatri ini menggunakan nilai dari prasna paramita, yang digunakan sebagai dasar untuk merekonstruksi kuasa akutansi di era Majapahit. Bapak-Ibu nanti bisa melihat apa perbedaan kekuasaan yang dimaknai berdasarkan modern maupun kekuasaan di Gayatri di era Majapahit. Kemudian, terkait Islamic Political of Cokrointing, ini akutansi Cokro Aminoto, yang menggunakan pemikiran dari Hot Cokro Aminoto, dan pemikiran Cokro Aminoto ini juga menjadi basis dari Yayasan PNL yang utama maupun PNL Riset Institute. Dan sudah ada rumusan konsepnya yang membedakan dengan Political Economy of Accounting yang diintroduksi oleh thinker, yang basisnya adalah historical materialism. Jadi, sangat berbeda manakala kalau kita potret dengan pemikiran Cokro Aminoto. Kemudian ada akutansi Gurindam, ini menggunakan akutansi mudiram dalam potret budaya Melayu, ada di buku Metodologi Paradigma Nusantara. Nah, metodologi Gurindam ini menggunakan nilai-nilai budaya Melayu dalam rekonstruksi akutansi, misalkan untuk merekonstruksi konsep etika untuk sektor publik, dan bukunya pun sudah publis di PNL Riset Institute yang ditulis oleh Bapak Bobby Briandu. Kemudian yang terakhir, ini ada nilai-nilai akutansi menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Elling. Elling ini menurunkan pemikiran tentang filosofi ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Dan ini ada di bab lima dari buku Metodologi Paradigma Nusantara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya mungkin untuk perlukah melahirkan ilmu manajemen akan dilanjutkan oleh nasional speaker berikutnya, yaitu Ibu Erna Andayani. Saya kembalikan ke moderator.